Hasilnya ada beberapa poin dari Muta Karo Ulama ini. Yang pertama, Muta Karo Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Dedi Mulyani menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai pemerintah Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak kerjangnya ia ketika pemimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyikan yang diputus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Paul Najamar saat itu. Agar dengan lantasan hal seperti ini, dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, kita akan menolak Dedi Mulyani untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Saudaraku, ini ada yang sangat lucu sekali nih yang saya lihat di video. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dan mengaku-ngaku persatuan ulama Purwakarta. Ulama Purwakarta yang mana, bos? Emang ulama? Betul ulama? Masa ulama nggak ngerti mana yang musik mana yang tidak? Rupanya ini begundal-begundalnya oknum-oknum anak buahnya Bahar Semit nih, yang kemarin keluar-keluar menuduh, menjustifikasi, menghakimi sepihak, menghakimi sendiri. Kang Dedi Mulyani sebagai calon gubernur Jawa Barat yang mengatakan bahwa Kang Dedi Mulyani ini adalah seorang yang musrik, dan Purwakarta dipenuhi oleh kemusrikan-kemusrikan. Aduh, mimpi ini orang-orang. Ini oknum-oknum yang mengaku persatuan ulama Purwakarta yang menolak Kang Dedi untuk mencalonkan menjadi calon gubernur Jawa Barat. Ini nggak tahu diri, nggak ngerti kali ya. Eh, yang berhak membatalkan atau menolak seseorang menjadi calon gubernur, atau calon presiden, atau calon bupati, itu bukan kamu-kamu. Kamu siapa? Sekalipun kamu ulama, tidak berhak kamu. Apalagi kamu bukan, saya tahu kamu bukan ulama. Kamu oknum-oknum FVI, yang dulu front pembela Islam, sekarang rubah nama menjadi front persatuan Islam. Masa tinggal aku orang yang persatuan Islam terhadap sesama Muhammad Islam, malah berindikasi mecah belah. Ada kesintimenan hanya karena sebuah politik, hanya karena ingin mendukung, yang didukungnya untuk menang menjadi gubernur Jawa Barat. Saya menduga seperti itu. Ya, yang bisa membatalkan hanya KPU. Belajar lagi ya, KPU. KPU yang berhak membatalkan seseorang atau menolak seseorang menjadi calon gubernur atau calon bupati, karena tidak lulus verifikasi. Ya, bukan kamu-kamu. Kang Deddy Mulyadi ini seorang calon gubernur yang lolos verifikasinya, memenuhi syaratnya. Yang jelas identitasnya dalam datanya itu adalah Islam, beragama Islam, KTP-nya Islam, dan punya karya-karya yang lain sesuai syarat-syaratnya. Di samping itu, Kang Deddy Mulyadi, itu sudah diterima hampir oleh mayoritas di hati seluruh warga Jawa Barat, khususnya warga Purwakarta. Ya, walaupun segelintir kecil, hukum seperti kalian ini, menolaknya. Itu penolakan sampah menurut saya, tidak ada gunanya sia-sia. Kalau mau dukung yang didukung oleh kamu, dukung. Tetapi, jangan sampai intervensi merampas haknya KPU. Silahkan menolak. Tapi penolakan yang cerdas, yang pinter. Kalau memang kamu ini organisasi peron persatuan Islam, maka semua narasi, semua ucapan itu mempersatukan. Bukan justru mau cah belah. Semua dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Dan hasud. Sok pinter sendiri, sok benar sendiri, sok suci sendiri, sok ulama sendiri, sok ngerti dan paham agama sendiri. Jadi, kredibilitas dan elektabilitas dan potensi kalian ini, keulamaannya belum tentu juga diakui di Purwakarta. Apalagi di Jawa Barat. Sia-sia, ya. Dan saya, walaupun orang bukan orang Purwakarta, bukan orang Jawa Barat. Ya, saya ada di luar Jawa Barat. Saya di Banten. Saya leluhurnya di Jawa Barat. Dan banyak saudara di Jawa Barat. Saya tahu persis perjuangan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana mereka, beliau terhadap faktor miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang butuh pertolongan. Beliau langsung turun. Untuk tuduh curug. Dan Kang Deddy Mulyadi, tidak mengatasnamakan agama dalam pencalonan. Tidak politik identitas. Yang didahulukan adalah amal perbuatan kasih sayang kepada warga masyarakatnya. Membangun Purwakarta. Ya, hanya kalian-kalian saja mungkin yang berpikiran jumut. Yang menolaknya. Mestinya kalian bersyukur punya putra daerah, saudara, orang Jawa Barat, orang Purwakarta seperti Kang Deddy Mulyadi. Jika ada di Purwakarta, orang seperti Kang Deddy Mulyadi yang memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan rakyat yang menangis, yang bersedih, yang terdolimi. Ini ada, jangan banyak-banyak. Ada dua saja. Saya yakin Purwakarta dan Jawa akan memaju. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh si Bahar. Kalau satu daerah dipenuhi kemusrikan, potong lidah saya. Akan menjadi daerah yang baik. Akan menjadi daerah yang, itu akan menjadi kemusrikan. Enak saja. Potong nanti, tuh, lidah si Bahar ya nanti ya. Kalau nanti, insya Allah. Bidilah, saya bernua. Semoga Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi Jawa Barat yang agamis. Rakyatnya sejahtera, aman, damai. Biar dipotong, tuh, lidah si Bahar, tuh. Berani nggak, tuh, lidah si Bahar dipotong atau memotong sendiri? Buktikan. Jangan sembarangan memusik-musikkan orang. Lihat dulu, lihat dulu siapa dirimu. Musrik itu bukan hanya akan membuat patung, pun belum tetap membuat patung itu musrik. Banyak sekali hal-hal yang akan membuat musrik. Suruh ngaji lagi, tuh. Si Bahar dengan yang lainnya. Dan berhenti kalian dari ngaku-ngaku persatuan ulama Purwakarta. Ada berapa ribu ulama Purwakarta. Emang setuju semua dengan kamu. Kamu segelintir, segelintir orang Oknum FVI. Saya lihat nih di mana-mana, ini Oknum FVI ini selalu aja bikin gaduh aja di mana-mana. Ampun ya. Di mana-mana. Ada orang ceramah, tidak sejalan, tidak sepaham. Dihalangi, ditolak. Ada orang yang sedang, seperti Kang Deddy, yang sedang mencalonkan diri menjadi Jawa Barat. Dihalangi. Semua serba selalu ingin, keinginan itu ruti. Dan semua yang, orang-orang yang didukungnya yang harus jadi diikuti. Mimpi semua kalian. Halusinasi menurut saya itu. Terbukti. Jangankan kalian. Bos kalian tuh, si Rizik Sihab. Punya berapa cita-cita politiknya. Dari dulu, mendukung Capres tidak pernah berhasil. Mengumpulkan masa dan sebagainya. Dimonas, berdua, blablabla. Juga untuk menggoyang pemerintahan Pak Jokowi. Sampai Saiki tidak berhasil. Katanya ribuan Habib yang berlihat nabi, ribuan ulama, berdua. Berdikir di sana. Tidak didengar oleh Allah. Buktinya Pak Jokowi sampai sekarang. Selesai. Purna melaksanakan tugas presiden. Tidak ada halangan apapun. Aman, damai. Dan rakyat tetap mencintainya. Jika Allah memang tidak ridho kepada Pak Jokowi dan pemerintahnya. Bukan hanya oleh kalian. Yang ribuan, katanya ribuan, oklum Habib, mumpul di Monas dan Kiai-Kiai. Tanpa itu pun. Tentu itu Pak Jokowi akan berhenti di tengah jalan. Dan mungkin banyak layak Indonesia. Mayoritas akan memecinya. Ini sebaliknya tidak. Itu satu ciri bahwa Allah meridoainya. Allah mendukungnya, melindunginya. Sia-sia usaha kalian semua. Termasuk usaha-usaha bos kalian tuh yang ngaku imam besar. Si Rijik. Patal. Tidak pernah ada yang berhasil didukung. Kemarin mendukung Anis. Tidak berhasil juga. Tidak tahu diri ya. Kepada saudaraku Kang Deddy Mulyadi. Walaupun saya tidak kenal Kang Deddy Mulyadi. Tidak pernah bertemu. Tapi saya melihat sepak terjang Kang Deddy Mulyadi. Memperhatikan uang cilik. Anak orang-orang yang sedang dalam keadaan punya masalah. Terhadap pakir miskin, yatim piatu. Terhadap warganya. Saya menyaksikan. Kang Deddy terjun langsung. Ya. Tidak hanya omon-omon aja. Omon kocon. Tapi langsung. Dengan fakta dan bukti. Bukan dawir. Bukan minta-minta. Tapi justru memberi. Bukan kuar-kuar di panggung. Bangga-banggakan diri dan keturunan dan leluhur. Ya. Membawakan diri, klan-klan. Status nasab dikubuka. Pengen dimuliakan. Mengemis-nemis untuk dimuliakan. Kang Deddy tidak seperti itu. Tapi dengan amaliah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya di Purwakarta dan di daerah lain di Jawa Barat. Terbukti banyak yang mengeluk-elukkan ketika beliau datang. Ya. Tidak seperti oknum-oknum Habib. Hanya bisa berkuar di panggung. Mengagung-ngagungkan leluhur. Tetapi juga menghina oknum-oknum pribumi Nusantara dan kaya Nusantara. Mencari duit. Dawir. Datang ke ulama. Dawir. Kang Deddy datang ke rakyat-rakyat kecil. Ke masyarakatnya. Memberi. Tuh contoh tuh. Kang Deddy tidak pernah mengakukan dirinya. Putra bangsawan. Keturunan Nabi dan sebagainya. Tetapi. Perbuatan Nabi yaitu sodakoh dan kasih sayang terhadap orang yang butuh masyarakat kecil. Rakyatnya dilakukan. Rakyatnya dilakukan. Itu nyata. Bukan hanya omen kocon-omen kocon. Tidak jual-jual agama. Kang Deddy. Itu saya saksikan. Mengorbankan. Sebagian hartanya untuk membahagiakan hati orang. Idkholus surur sodakoh. Tidak seperti oknum. Seperti kalian. Hanya. Kuar-kuar di panggung. Membuah nama agama. Rasulullah. Dan sebagainya. Tetapi. Belum tentu amal baik kalian seperti Kang Deddy Mulyadi. Dengan uang sendiri. Hasil keringat sendiri. Bukan hasil dawir. Kalian tahu itu ya. Terhadap Kang Deddy Mulyadi. Saya walaupun tidak kenal dengan Kang Deddy. Saya dukung. Lanjutkan perjuangan. Saya doakan. Kang Deddy menjadi gubernur Jawa Barat. Insya Allah saya yakin. Allah akan membantu Kang Deddy. Sehingga Jawa Barat akan. Masyarakat sejahtera aman. Dan mereka-mereka yang membenci Kang Deddy. Saya yakin. Suatu ketika akan diruntuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang hasud. Orang dengki. Tidak akan pernah mempunyai kemenangan. Baik di dunia maupun di ahel. Lanjutkan Kang Deddy. Saya Yusuf Al Mubarak. Saya orang Banten. Tapi saya mau pribadi. Tidak bawa-bawa Banten. Tidak mengatasnahkan ulama Banten. Tidak. Saya memang orang Banten. Lahir di Banten. Mendukung perjuangan Kang Deddy. Walaupun kita belum kenal. Untuk Jawa Barat. Warga Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat. Saudara-saudaraku semuanya. Dan juga banyak semua. Dukung untuk Kang Deddy Mulyadi. Doakan. Sehingga menjadi gubernur Jawa Barat. Yang baldatun toyibatun robun gokur. Meniru ahlaknya Rasulullah. Meniru kepemimpinannya. Para sahabat. Yang langsung turun kepada masyarakatnya. Membantu kesulitan masyarakatnya. Lanjutkan Kang Deddy. Sallu ala nabi. Allah ma'as-salli ala s-s-muhammad. Wa'ala'ali sayyidina ma'ad. Lanjutkan Kang Deddy. Roger. 筒! Allah ma'as-solo! Hai!